Halo selamat datang kembali di channelnya Kang Azam pada tutorial kali ini kita akan membuat sebuah mockup kosmetik lagi seperti ini ya kita butuh UV sphere, terus edit mode atau pencet tab, saya aktifkan dulu screencastnya terus pilih bagian bawah, jangan lupa Proposional Editingnya diaktifkan tarik ke atas, G, Z, oke segini cukup terus pencet angka 2, Vertex Select angka 1, NG Select angka 2, V Select angka 3 ya lalu pilih bagian ini, Ctrl B, oke sudah selesai kita potong dulu bagian atasnya, Alt Z, lalu pilih bagian ini, segini aja lalu Vertices, mau terlalu bawah ya, segini aja cukup double klik bagian ini, Extrude, S atau Scale, segini aja cukup lalu Extrude ke atas, Proposional Editingnya dimatikan, Ctrl R di sini sampai mentok di sini juga, Ctrl R sampai mentok, di sini, Ctrl R nya ada berapa ya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 lalu pencet angka 3, double klik bagian ini, bagian ini, dan bagian ini dilewat satu ya, Alt Z, pilih Extrude, Face As Long Normal sedikit aja digeser mouse-nya Ctrl 3, nah sudah kelihatan, jangan lupa di stage mode dan auto smooth ini tinggal di solidify, oke, kalau sudah kita buat tutupnya pakai silinder juga, LT Z, Scale Z, atau Scale ke sungguh Z ini pilih bagian ini, lalu diatur aja, jangan terlalu tinggi yang penting bisa menutupi, Ctrl A di Object Mode ya, Ctrl A lalu pilih Rotation and Scale ke Edit Mode, pencet angka 2, pilih bagian ini dan ini, Ctrl B, Scroll Mouse, banyak-banyaknya, nggak apa-apa, Ctrl 3, Garis Miring, lalu ke Edit Mode, pencet angka 3, terus pilih Face bagian ini, X Faces oke, sudah selesai, kita sambungkan dulu, sudah nyambung nggak, di Scale aja, oke, nice, sudah ya, nah ini terlalu halus kita Ctrl R, ini juga, ini juga, nah, sudah lebih kasar, lebih terlihat ke bagian bawah ya kita beri panggung dan podiumnya dulu oke, Ctrl A di Object Mode ya, Rotation and Scale, pilih bagian atas dan bawah, lalu Ctrl B, oke, Ctrl 3, sip, segini cukup kita beri dulu kamera, Ctrl A L 10 6-0, kita lock camera to view-nya, agar bisa memindahkan angle kameranya kita ubah dulu resolusinya, samain aja, dengan resolusi X, nah, segini, nah, udah sih, segini bagus kita kasih lighting-nya, sun dulu, ini ke V4CD, sip T, silahkan atur, dari mana arah cahaya itu akan datang terus, saya tidak ingin si bayangan ini terlalu nge-block, saya ingin memblurkan si bayangan ini angle-nya sudah nge-blur ya, terus kasih lagi lighting point sama, tempatnya di sini, lalu power-nya berubah ke 500, terus radius-nya gedein, nah, biar lebih halus sip D, X, kita taruh di bagian belakangnya, untuk dijadikan refleksi cahaya, ubah ke 50, terus radius-nya kurangin oke, G, Y, kita atur dulu refleksinya, nah, ini sudah selesai, kita kasih background-nya lagi R, X, 90, rotasi, G, Y, oh, terlalu jauh Gadget mode, eh, udah, secukupnya aja, terus, pencet angka 3, pilih face bagian depan, lalu I, E, ke dalam, I lagi, E, ke dalam, lagi dah, ini terlalu kecil, bedain aja deh, nah, segini cukup, untuk pemanis aja sih sebenarnya kita kasih warna dulu, tutupnya warna ini, karena saya nanti akan ngasih label-nya warna ungu, jadi saya akan menyesuaikan dengan label-nya silakan sesuaikan aja ya, dengan label-nya, ini biarin putih aja, panggungnya juga, nah, kalau panggungnya, kalau warna ini, bagus kayaknya ke tab, lalu pilih bagian ini, kita lihat nanti dulu ya, karena ini belum jadi yang ini, wadahnya, ctrl A, rotasi and scale, terus, pindah ke view left, tab, atau credit mode, pencet angka 2, lalu double klik bagian ini U, pilih maksim, kita kembali ke front, garis miring dulu, double klik bagian ini, dan double klik bagian ini segini, segini aja deh, gapapa, garis miring lagi, U, maksim, terus, pencet angka 3, double klik bagian ini, sampai sini lalu, plus, new, assign, dah, segini aja dulu, ini kasih dulu nama, wadah, udah gini ke setting, klik bagian ini, ctrl T, buka desain yang kalian punya, bisanya merajuk, nggak mau melihat ke depan, pencet O, lalu pilih project from view, oke, sudah selesai kita ke UV editing, lalu pilih ini, dan klik ini, tinggal di scale aja, kita lihat hasilnya, ini untuk menampilkan ini, untuk menggeser ini, tinggal scroll aja ke depan atau ke belakangnya, G, Z, scale dulu, kita lihat dulu, nah ini ada bagian putihnya, disini ctrl R, nah, mentokin aja ke atas, udah sih sebenarnya, tinggal diatur-atur aja, nah, kan mantap ya, tinggal bikin bagian atas tutup, oke, disini, tambah, warna putih aja, pergi ke setting, klik bagian ini, lalu ctrl T, pilih desain yang tadi, atau kalau kalian punya yang bulat, nggak papa, pilih aja, kita atur dulu ke topnya, ini kayaknya ada yang salah, tapi kita coba aja dulu ya, di scale, nah, kalau segini, bagus nggak ya, nol kan, ininya, kenapa jadi begini, oh iya, bentar, i dulu harusnya, nah, kalau kayak gini kan enak, hmm, bagus, udah bagus, nah, sekarang, kita duplikat deh, sip, DRX90, kita miringin aja, nah, segini, sip, udah selesai, mantap kan, kita siap-siap render, cahayanya, ganti warna, oke, kayaknya kurang radiusnya, dan kurang ke sini juga, kurang ke depan, lalu besar radiusnya, nah, tinggal diatur aja ya, oke, sudah selesai, kita atur dulu renderingnya ya, sudah jadi, tinggal di F12, oke, tutorial membuat sebuah mockup kosmetik sudah selesai, oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe, yang sudah menonton dan menemeni saya latihan, tak selalu ya, kalian, dan mohon maaf, bila masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian video ini, filenya bisa didapatkan di link deskripsi, tinggal ubah aja desainnya ya, jangan pakai desain ini untuk kebutuhan komersial, karena nanti, kalian akan terkena hak cipta, ya, pelanggaran hak cipta, tetap semangat, rajin latihan, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya, dadah!